Perkembangan secara sehat menyeluruh supaya lantasan politik kemitraan seragis terus dibelok kokoh dan ditinggalkan. Kedua, memperbarang kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan untuk mewujudkan situasi yang saling menguntungkan. Sekarang, Dunggok sedang melaksanakan Rencana Pembangunan Nasional 5 Tahun Kedua Peras, sedangkan Indonesia sudah selesai menyusun MP3EI, prospek kerjasama antara kedua negara di bidang ekonomi dan perdagangan sangat luas. Pihak Dunggok akan mendorong perusahaan yang memiliki kekuatan dan lepidasi baik perinvestasi ke Indonesia dengan atif mengakuti pembangunan enam korridor ekonomi Indonesia. Kami juga mengundang perusahaan Indonesia perinvestasi ke Dunggok. Kedua pihak bisa memperkuat kerjasama di bidang pertanian, nikas, pertampangan, distrik, dan sebagainya. Kedua pihak bisa mengembangkan keukulan masing-masing secara masing-masing atas dasar saling melengkapi dan saling menguntungkan. Memperbaiki struktur perdagangan, mendorong perdagangan bilateral berkembang secara seimbang, pesat, dan menyeluruh perubayar supaya terakhir volume berbagangan bilateral mencapai 80 miliar USD pada tahun 2015 dapat diwujudkan sepuluh dunia supaya prestasi kerjasama ekonomi dapat memberi keuntungan kepada masyarakat kedua negara supaya tarif perekonomian kemiperan sebagi terus berkuat. Yang ketiga, memperluas berkeluaran kebudayaan demi memperkokoh lantasan persahabatan kedua negara. Tahun 2011, jumlah pengunjung antara kedua negara sudah menampaui sejurda orang berkali. Kejumplungan ini sangat menyenangkan, tetapi kalau dipantinkan dengan skala jumlah penduktu kedua negara, potensinya masih sangat besar. Kedua pihak boleh lebih lanjut meningkatkan perbukaran dan kerjasama di bidang kebudayaan, pendidikan, masa media, pemuda pariwisata, dan sebeginya. Kami bersedia berubaya dengan Indonesia meningkatkan perbukaran antara perguruan tinggi kedua negara. Kami menampu lebih banyak mahasiswa Indonesia berjara ke Dungkok untuk meningkatkan salam tahan dan persahabatan antara kedua generasi muda. Bulan April tahun 2011, BN Dungkok menjabau mengumumkan dalam kunjungannya ke Indonesia bahwa Dungkok akan menawarkan bahasiswa pemerintah kepada mahasiswa Indonesia serabat seribu orang. Sekarang Kementerian Pendidikan RET setang melaksanakan rencana tersebut. Hari ini saya ingin mengumumkan dua gambar baik di sini. Yang pertama, tahun ini Dungkok akan menguntang yang menerima dosen Indonesia yang mengajar bahasa mandaring seratus orang mengikuti kursus ke Dungkok dan menguntang mahasiswa Indonesia 20 orang mengikuti perkemahan musim panas di China. Kedua, dari tahun ini sampai tahun 2015, kami akan menguntang pemuda Indonesia seratus orang berkunjung ke China. Kami berharap dosen dan mahasiswa UI dapat memperoleh lebih banyak kesempatan untuk belajar ke Dungkok dan kami juga berharap Kementerian Pendidikan bisa memberikan dukungan kepada Universitas Indonesia. Di dalam budaya Dungkok ada sebuah pribahasa dengan artinya bahwa Jika hubungan Ketua Negara Mesra, masyarakatnya akan lebih mudah mendapat manfaat dari Kedua Pihak. Kedua Pihak bisa juga mengatakan kegiatan yang digemari Kedua Masyarakat seperti tahun persahabatan Dungkok Indonesia untuk mempererah persahabatan tradisional kedua negara supaya hubungan persahabatan beragak di dalam hadir rakyat dan diwariskan dari generasi ke generasi supaya lingkungan sosial berdaya terus dibangun dengan sempurna untuk mengembangkan kemitraan strategis. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi mempererah kerjasama multilateral. Dungkok dan Indonesia mempunyai kepentingan yang sama dan luas dalam urusan regional dan global. Dungkok mementingkan dan senang melihat Indonesia memainkan peran penting dalam urusan regional dan global. Kami bersedia dengan Indonesia mempererah koordinasi dan kooperasi dalam mekanisme multilateral ASEAN, Asia Timur, G20, dan BPB bersama-sama mengatasi tantangan global dan isu hangat seperti krisis keuangan global, perubahan iklim, ketahanan pangan, demi mendorong kewujudan pertamaian, kestabilan, dan kemamuran kawasan ini. Demi mendorong orte internasional berkembang ke arah yang lebih atil dan replikasional, demi lapangan baru terus berintiskan untuk kemitraan strategis. Dungkok tetap menjadi negara perkembang yang terbesar di dunia. Keadaan negara belum berubah, yaitu penduduknya banyak, Lantasannya lemah dan pengembangannya tidak seimbang. Nilai BNB berkapital sebesar 5.500 USD, masih perlu urutan sekitar 100 di dunia. Kau miskin di desa berjumlah 150 juta orang. Kesejangan antara kota dan desa, antara daerah-daerah berbeda, masih sangat besar. Kualitas dan efisiensi pengembangan kurang tinggi. Masalah seperti pengembangannya kurang seimpang, kurang rawas, dan kurang... masih menunjuk. Dungkok tetap perlu ubaya yang dilakukan seberapa generasi atau waktu yang lebih lama untuk mengujukkan terakhir kami, yaitu membangun sosial kepercukupan secara menurut supaya warganya dapat hidup dengan lebih baik. Dungkok punya praktisi budaya bahwa tetangga bertentang ke tengah rukun dan bersapa dengan semua negara. Kuat tapi tidak memaksa yang lemah, gaya tapi tidak menghina yang miskin, selalu menjadi prinsip kebijakan luar negeri Dungkok. Lebih dari seribu tahun sebelum tahun 1949, rakyat Dungkok banyak menderita agresi dan penghinaan dari negara-negara kuat dan pernah tahu benar pertamian memang sangat berharga. Rakyat Dungkok menyadari dari pengalaman sendiri dan pelajaran negara lain, bahwa setiap negara dan atau bangsa harus menempuh jalan tamai untuk mengembangkan diri. Hanya perkembangan yang diwujudkan secara tamai barulah perkembangan yang dapat ditahan lama yang menghentungkan masyarakatnya sendiri dan masyarakat dunia. Kemajuan yang dicapai oleh Dungkok sampai hari ini tidak boleh lepas dari jalan tamai yang tetap ditempuhnya. Pada masa depan, Dungkok yang ingin mencapai prestasi yang lebih besar pasti akan tetap menempuh jalan tamai. Memimpin Dungkok yang sudah wafat, Mr. Teng Xiaoping, pernah bilang di konvensi PBB tahun 19-19-2014, bagi Dungkok semuanya biasa tidak akan mencari hak hegemoni. Ini adalah komitmen dan dekat teguh yang dari pihak Dungkok dan tidak akan berubah. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para teman pemuda, generasi muda, bagikan matahari baru terbit yang melampangkan masa depan dan kejermakan menanggung harapan bangsa dan negara. Saya datang ke sini merasakan vitalitas remaja dan negarian. Rupanya saya pun kembali ke masa remaja saya. Dengan kesempatan, terudama saya lihat kalian yang memakai uniform kuning dan bagikan matahari yang baru tertib. Dengan kesempatan ini, saya dengan tulus ikhalas berharap setiap teman pemuda mempunyai masa depan yang bahagia dan cemerlang dan dapat memberi sumbangan masing-masing pada kemampuran negara sendiri dan kemajuan manusia. hubungan kedua negara berlantasan berlantaskan pada keakrapan masyarakatnya. Keakrapan masyarakat berkantung pada generasi muda. Kalimut muda adalah kekuatan baru dalam usaha persahabatan jongkok Indonesia. Masyarakat persahabatan dan pertamian kedua negara terkantung pada upaya kaum pemuda. Peningkatan petukaran antara pemuda adalah sebuah proyek strategis dengan arti penting bagi kedua negara. Bukan bulan kemarin, Yang Mulia Presiden SBY dan saya bersama-sama bertemu dengan seratus wakil pemuda Indonesia di Beijing, Yang Mulia Presiden SBY mengatakan bahwa peningkatan peningkatan petukaran antara pemuda kedua negara adalah sebuah investasi dalam jangka panjang juga adalah sebagian penting dalam hubungan bilateral yang lukun. Pemuda ketua negara bukan hanya menentukan masa petang kedua negara setelah hubungannya, tapi juga menentukan masa petang Asia dan dunia. Kami dengan tulus ikhlas berharap pemuda kedua negara mengatakan bertukaran yang lebih erat saling belajar saling mendorong maju meningkatkan kesepahaman yang berdalam persahabatan menembuk semangat persahabatan kooperasi dan menang bersama memperkuat wawasan dan kemampuan untuk mengakti kepada negara sendiri untuk melayani persahabatan diunggok Indonesia dan melayani Asia memberi sumbangan positif pada pembangunan kedua negara pada hubungan persahabatan kedua negara serta pada petang dan kememoran kawasan ini. pihak diunggok bersedia bersama dengan Indonesia berubaya menediakan kesepakatan dan mencari saruhan untuk meningkatkan perdukaran dan dialog antara pemuda kedua negara mendorong hubungan persahabatan antara pemuda kedua negara masuk ke dahat baru lebih lanjut memperkokoh lantasan persahabatan kedua negara supaya telah persahabatan diunggok Indonesia yang dijaga dan dirawat oleh pemuda ketua negara akan berbunga indah dan serat dengan buah bapak-bapak dan ibu-ibu barat teman pemuda kita sedang menemui peluang yang sangat baik untuk memperkokoh pertamai mempererak persahabatan dan mewujudkan kememoran bersama kami berkewajiban untuk memperkokoh persahabatan tradisional dan memperkuat kerjasama yang saling menggantungkan saya yakin asal masyarakat diunggok dan masyarakat Indonesia berhidama generasi muda kedua negara bisa berkantangan tangan masa depan kedua negara berdua hubungannya pasti akan lebih baik masa depan perkembangan Asia dan dunia secara tamai pasti akan lebih cemerlang oleh karena itu marilah kita berubaya bersama-sama mari remaja kedua negara berubaya bersama-sama untuk menyampaikan salam rakyat tungkol kepada masyarakat Indonesia juga untuk menyampaikan salam perasaan persahabatan dari delegasi DKD kepada Universitas Indonesia delegasi akan memberi hadiah tentang beberapa sejenis buku-buku kepada mahasiswa semua buku-buku ini adalah karya sestra yang sangat terkenal yang mencerminkan kebudayaan Tunggok selama ribuan tahun yang lalu terima kasih terima kasih terima kasih atas bidadi oleh Yang Mulia Bapak Li Changchun sekarang yang mengadakan upacara untuk memberikan hadiah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tunggok di dalamnya ada terima kasih 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 希望后悔有期 谢谢大家再见